musik 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 oke saya Bastian Kozy dari Kozy Republic malam ini saya lagi di join ditempani dengan brother saya dengan bro Topaz Aditya jadi malam ini kita udah melangsungkan klinik tentang slide gitar ya slide gitar karena kebetulan sahabat saya ini juga pemain slide dia cukup memahami sejarahnya dan kita bisa tanya langsung tentang apa aja isi sulut belut tentang masalah slide gitar kok bisa jadi skop gitar ini gimana diceritanya ini ini skop apa slide maksudnya kita kok dari skop ini gimana diceritanya nih biar teman-teman kita sama-sama tau kalau mengenai instrumen skop sejarahnya bisa dibaca di google karena dia termasuk warisan dari delta blues bagian dari blues perjalanan blues terutama delta blues yang namanya skop ini itu silahkan google sendiri tapi kenapa saya main gitar skop saya menyebut diri saya itu sebagai duta kecilnya gitar skop nah tau gak bedanya duta kecil sama duta besar bedanya tau gak apa tuh bedanya kalau duta besar kan mewakili semua kalau duta kecil mewakili diri sendiri tapi lo ditonton orang banyak juga jadi saya itu gini saya itu prihatin dengan seolah-olah idiom sekarang itu harus pakai gitar mahal gitu ya mungkin pengaruh media sosial mungkin pengaruh pergaulan mungkin pengaruh jadi seolah-olah ada standar perimeter gitu bahwa main gitar itu harus pakai gitar mahal gitu harus branded gitu iya karena awalnya itu gini tanpa menyebutkan merk gitu ya ada beberapa kalangan yang aduh maaf mas gitar saya itu cuma merknya sesuatu terus kenapa kalau gitar murah yang penting sekarang musiknya kan yang penting jadi musik ya jadi sesuatu gitu ya nah sekarang saya mau coba bilang gini nih orang-orang yang hey kamu-kamu yang gitarnya dirasa murah nih kalau misalnya kalian aja malu main gitar murah gimana kalian mau main skop skop itu lebih murah daripada gitar dan saya tuh gak malu mainnya malah saya bangga berhubung nah mainin gitar skop juga gak kapan-kapan banget ya ini custom banget nih bro gak banyak nih orang yang bisa bikini gitu mungkin lo salah satu yang bisa dihitung dengan jari atau mungkin malah bisa jadi pionir gitu untuk meng-campen ini gitu ya kan kalau masalah jadi pionir ketinggian buat gue itu tadi duta kecil duta kecil nanti lama-lama duta besar ya kicau aja duta besar ya gitu sesimpel itu bahwa kita bisa kalau kita peniatnya bermusik apa aja lo bayangin sekarang gini banyak orang main gendang pakai ember bener bener iya iya jadi beat aja jadi beat jadi beat meja kelas nih di sekolah jadi beat nah sekarang kita lebih kreatif dikit nih ambil sebilah kayu kasih kawat pakai slide jadi note jadi nada gitu ya iya jadi nada komposisi juga gitu ya apa harus sekop ya gak harus sekop apa aja ya apa aja gitu soalnya bentar lagi nih bentar lagi ini dengerin insya Allah bentar lagi saya akan bikin gitar dari meja setrikahan dari meja setrikahan bayangin lo temen-temen Roto Opas mau bikin dari meja setrikahan tanpa mengubah bentuknya nah jadi siap-siap temen-temen di rumah bikin alasan sama ibumu ibumu iya kan bu ini meja setrikahan mu tak buat jadi gimana gitu ya tapi intinya gini kalau saya pribadi saya salut banget sama Roto Opas karena dia udah bisa maksudnya dia semakin semakin perjalanannya semakin dia membuktikan bahwa lo main musik itu mengajarkan kepada kita lo main musik itu gak harus pakai sesuatu yang mahal pakai apa aja yang bisa yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan lo untuk beli atau mungkin bikin sendiri ya iya ya kan beli atau mungkin bikin sendiri menjadi sesuatu hal atau menjadi sebuah alat musik yang bisa menjadi karya yang bisa menjadi apa untuk menuliskan kreativitas untuk main akhirnya jadi bisa jadi bikin hidup kita jadi lebih berwarna gitu ya iya karena pertama kali ya esensi dari bermusik itu apa sih esensi dari bermusik adalah bikin diri kita sendiri seneng oh iya kita seneng gak? ketika kita seneng kita mainin mudah-mudahan orang lain seneng dengan apa yang kita mainkan ketika itu terjadi itu udah ada interaksi dua arah yang berhasil yaitu kita sebagai entertainer dan pihak yang ter-entertain setelah bila kemudian saat bila kemudian dari situ menghasilkan dalam arti finansial ya itu bonus ya bonusnya itu kayaknya pembicaraan kita kemarin pas waktu sambil makan Indomie itu ya kayaknya kayu begitu jadi gini intinya temen-temen pokoknya sekarang positive thinkingnya adalah bahwa bagaimanapun dengan apapun kita tetap berkarya menghasilkan karya betul ya ini ini adalah sebagian inspirator kita untuk untuk berpikir untuk melakukan tentang kreativitas how to make creativity gitu ya gitu ya jadi terimakasih buat Brutobos oh terimakasih atas kesempatan malam ini atas jamingnya bersama kita di join copy ya sukses selalu dengan kalian sukses selalu aku bisa jaming nanti di albumnya ya ditunggu launchingnya ya POSI Republik Uye Opas Aditya, thank you so ya thank you terimakasih ya 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 Terima kasih telah menonton